Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Doa ini Asal daerah Kabupaten Kindram, Sulawesi Selatan Sekarang kuliah di Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan, Jasman, Kesinatan, dan Keper Sekarang itu saya bekerja, bantu orang tua saya kerja 2020 Saya coba mendaptar SBM PTN dan alhamdulillah lulus Terus saya daftar keasiswa Alhamdulillah lulus juga Akhirnya saya kuliah tanpa pemayaran bukati Udah nih, itu bukan kemauan saya Cuman itu kan pekerjaan orang tua saya Karena orang tua saya sudah-sudah Terus, kalau kan kerjanya kan cuma dua orang Kan bapakku sama maku Terus kalau, bukan saya want to sama didik siapa lagi Terus, selama itu saya, adeku kan saya lima bersaudara Saya lima bersaudara, tapi Semuanya perempuan, satu laki-laki Terus, semuanya itu kerja Sampai anak terakhir Dan itu adeku semua dari masih kecil Angkat misalnya Berarti anak sulung gitu gak yang kita? Saya anak pertama Saya anak pertama Terus, selama itu Pas kelas aku sema Kan ikut banyak kerja sama orang tua ku Sampai dulu tidak juga masih sayang Terus, karena apa saya ikut ke disitu Disitu banyak mencacir Ada kata-kata Cerita-cerita Kita banyak mencacir Tanya ke-tanya Tidak ada yang berteman sama saya Nah gitu Nah gitu Kita aja kayak tidak perlu Ada kamang Daging Tidak begitu Terus pas pada saat itu Kayak masih Anu katu masih Masih boros Pas mulai memaku Pincak di kakinya Karena sudah kesel lewat Baru tidak bisa di lagi Sampai buka Disitu mati tulang Dalam pas menganggul Ketakun Menganggul hal-hal setahun itu Stop Tidak pernah Kabila lalu Fokuskan Kerja-kerja Sampai kurasakan Itu susahnya kerja Sesahnya cari uang Disitu pada saat itu Kuliah tak Berdoa tak Terus berdoa tak Terus berdoa tak Sampai sekarang ini Kita fokuskan kuliah Dan tidak memain Maka lagi Tapi sampai sekarang Masih ini Masih jadi Iya Setiap aku bilang Kamu Tidak tetap Tetap-tetap Sampai lagi Terus lihat Pula Tidak pulang Tidak pulang Tidak pulang Kan saya tidak punya motor Jadi pulang Karena itu kan Nain Nain Mode Saya Wakan Kan pulang balik 200 200 100 pulang balik Jadi Daripada Pukul Berarti Orang tua kerjanya Memang Jual ini Ataukah Tidak Saya sebagai Buru Buru Semen Iya Jadi Setiap Sofir Itu Cuma Telepon Baru Minta Bisa 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 Bantu 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 Di Turun Bantu Itu Setiap hari Pekerjaan Dalam Satu hari Sekarang Bantu Banyak Banyak Reseki 1 2 1 1 Yang 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 kami puluh saya adik-adik semuanya membesar semua itu berarti berlima ini lima tambah bapakku sama maku 7 7 8 yang terakhir terakhir itu tiga sempe itu angkat 800 850 semua tapi selesai itu satu ini yang banyak berapa dalam satu itu sebenarnya kotoran asai apa bosoan ada yang 50 kg ada juga yang 40 yang keangkat itu 40 tapi kadang juga kalau ada restriki lagi tonasa yang itu rasa 50 sama 40 kalau 50 itu bisa yang paling susah dibongkar ke satu tonasa kadang kalau hujan hujan kan sampai diangkat karena ada itu ada itu toko marah-marah terus diangkat diangkat itu kayak tidak ada diberapa perhubungan semua aja ini dan jika sempat saya ini tapi dari cacaan ini memang selesai kan juga selesai kan juga tidak ada yang tidak ada sama sekalian itu tidur tidak ada tidur jadi kayak jam tiga subuh pulang dan tiga subuh tidur eh jam lima bangunnya di sekolah sekolah mungkin bagaimana respon dari tetangga sendiri sampai sekarang ini responnya ya biasa-biasa ya an oke enggak tahu gitu bilang saya itu kerjanya yang kasemen tapi begitulah tetangga semua yang tidak akrab sama kita itu tidak semua itu orang eh sama kita bilang orang tidak ada gitu iya teman-teman enggak dipergaulan dalam pergaulan jarang rumah lagi fokus apa sih di saat semua orang lagi fokus pergi jalan-jalan nongkrong-nongkrong saya tidak nabuknya varinya kalau habis yang itu untuk kekerjaan ya kasemen itu kasemen kuliah kalau mah ada lagi kuliah kalau tidak ada tetap di rumah lanturan tuaku berarti ini ke sini dalam rangka ujian saya datang-datang disini dimakasi hari ini untuk kuliah kuliah yang fokus kuliah kuliah terus tetap kasih bagus nilai karena saya kan beasiswa beasiswa apa kan beasiswa kuliah SDM PTM SP oke beasiswanya beasiswa eh dari kampus uang-uang-uang hasil kerja untuk ade-ade ya uang hasil kerja itu semua putus untuk orang tua di rumah ada kak ini yang awalnya mungkin bisa di cerita sedikit terkait sebelum putus kuliah di awal karena awalnya daftar di jalur mandiri iya ya sebelumnya pernah aku pernah kuliah tahun 2019 cuman putus kuliah karena karena pembayaran karena saya kan masih jantungan diri dan pembayarannya itu 4.500.000 ya cukup mahal nah terus pada saat itu ada halangan juga karena ada kecelakaan jadi mau tidak mau tetap saya putus kuliah dan bantu orang tua saya kerja di kampung selama mengganggu satu tahun itu saya pergunakan untuk kerja di bantuan orang tua saya kerja kadang pada saat adi saya semua pergi sekolah jadi saya rumah saya bapakku mamaku hanya tiga orang angkat semen dalam ratus 850 saat diangkat dalam satu hari kadang sampai tiba malam hujan paling susah itu hujan karena di saat hujan itu baru disuruh yang angkat semen itu paling susah dicin gak mungkin dicin gak, kalian jatuh terus tapi dicin gak penyampaian saya untuk semua eh orang, orang, orang semua, semua adalah jangan pernah malu untuk eh kerja apapun pekerjaan itu yang penting halal dan jangan pernah gensi itu pertama adalah jangan pernah malu, jangan pernah gensi dan fokus pada kegiatan eh untuk orang tua saya di kampung eh kuahkan sayang mak semoga bisa menjadi orang sukses bisa bahagiakan memakku adik-adikku lihat betul-betul ya kuilmai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih